Teknologi is amazing Itulah kutipan kata yang sering keluar ketika berbicara tentang teknologi Teknologi telah berperan sangat dalam dan sangat mengakar dalam kehidupan manusia Berkat teknologi, banyak pekerjaan sulit, berat, dan pekerjaan impossible itu bisa diselesaikan Teknologi telah membuat semua pekerjaan manusia menjadi instan Tanpa bergerak pun, kita dapat merasakan begitu banyak pengalaman hanya dengan teknologi Seperti menonton video, bermain media sosial, game, dan lain-lain Informasi bergerak begitu cepat dari berbagai penjuru dunia ke tempat kita Hal ini memaksa manusia untuk selalu siap menghadapi perkembangan yang sangat pesat dari teknologi ini Seperti hal lainnya, setiap sesuatu pasti ada efek positif dan negatif Begitu juga dengan teknologi Misalnya, ketika mobil ditemukan, maka mempermudah manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Walaupun jaraknya yang sangat jauh Dan menjadi mudah dan hemat energi Akan tetapi, efek negatifnya adalah Tewasnya manusia yang disebabkan oleh mobil itu sendiri Yaitu kecelakaan Apakah kecelakaan itu bisa dihindari? Tentu saja bisa Yaitu dengan patuh lalu lintas Patuh rambu-rambu dan tetap berhati-hati dalam mengendarainya Begitulah gambaran kita ketika dalam bermedia sosial Media sosial yang pada awalnya hanya sebagai alat berbagi pengalaman dan bertukar informasi Namun, seiring berjalannya waktu, media sosial telah merubah tatanan dan kebedaan manusia secara menyeluruh Likers, viewers, followers adalah tujuan kebanyakan manusia era modern Khususnya generasi milenial dan generasi Z Berlomba-lomba untuk mendapatkannya Hal ini menimbulkan gengsi diantara setiap manusia Yang sadar atau tidak sadar Hal ini merubah mental, emosi, dan berlaku manusia Media sosial sekarang bisa merubah derajat sosial seseorang Hanya dengan jumlah followers, likers, dan viewers Baik itu dunia maya maupun daily life Hal ini tentu berbeda dengan orang dulu Dimana derajat sosial itu ditentukan oleh ilmu, gelar pendidikan, wawasan, dan jabatan Hanya orang inilah yang bisa mengendalikan masa Berbeda dengan sekarang Dengan media sosial, kita dapat mempengaruhi banyak orang Dan kita bisa mengendalikannya Inilah yang disebut dengan The power of social media Yang di era di bawah tahun 2010 Kekuatan mengendalikan masa dipegang oleh media resmi Seperti koran, televisi, dan radio Karena kebebasan yang diberikan oleh media sosial Sekarang banyak pemikiran yang bebas atau liberal bertebaran Konten-konten negatif juga bertebaran Seperti pornografi Konten yang bertentangan dengan nilai budaya dan adat lokal Konten kekerasan, dan masih banyak lainnya Hal ini tentu sangat berbahaya untuk manusia dan kebudayaan lokal Nilai-nilai negatif bagi suatu budaya berubah menjadi positif Seperti artis pornografi yang diadolakan Dan ahli dalam bidang kebaikan seperti ahli agama Pencipta kebudayaan itu dibenci Tentu, masalah sosial pun mulai muncul Dan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi media sosial Salah satunya adalah kesehatan mental Yang berkaitan dengan emosi dan perlaku Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Pada tahun 2017 menyatakan bahwa Depresi dan kecemasan merupakan gangguan jiwa umum Yang prevalensinya paling tinggi Lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia Sementara itu jumlah penderita depresi sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia Atau 4,4 persen dari populasi manusia Dan hampir separuhnya berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Depresi merupakan kontributor utama kematian akibat bunuh diri Yang mendekati 800 ribu kejadian bunuh diri setiap tahunnya Pada tahun 2019, WHO menunjukkan bahwa Depresi dan kecemasan menyebabkan keurgian ekonomi global sebesar 1 triliun USD setiap tahunnya Akibat hilangnya produktivitas sumber daya manusia Banyak hal yang mempengaruhi kesehatan mental Tapi menurut penelitian berjudul Adult to Help or Harm Online Social Media Use and Adult Mental Health in Indonesia Ini menganalisis variable instrumental data Dari Indonesia Family Life Survey pada tahun 2014 Data itu didapat dengan mensurvei 22.423 orang yang berusia 20 tahun ke atas Di 9.987 rumah tangga dan 297 kabupaten di Indonesia Studi ini melihat pengaruh media sosial meliputi Facebook, Twitter, obrolan atau chat terhadap kesehatan mental orang deasa di Indonesia Hasilnya, penelitian ini menyimpulkan penggunaan media sosial yang berlebihan berbahaya bagi kesehatan mental Karena dapat menyebabkan depresi Belum lagi kita berbicara peran politik dalam media sosial Dan kita sebagai warga negara Indonesia telah melihat perpecahan yang ditimbulkan oleh media sosial Seperti munculnya kubu cebong dan kampret, bazar dan kadrun Dan memainkan isu-isu sensitif seperti rasisme, terorisme, radikalis, intoleransi, dan ekstremis Dan tentu hal tersebut membuat gaduh dalam kedamaian bernegara Jadi, media sosial bagaikan pedang bermata dua Kita harus berhati-hati menggunakannya Jangan sampai yang tujuan awalnya adalah berbagi pengalaman dan berlukan informasi Menjadi tempat kita untuk menghancurkan hidup Karena banyak manfaat yang bisa diambil dari media sosial Jadi, diperlukan kebijaksanaan setiap individu dalam bermedia sosial Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat Dan sampai jumpa